Intro Pemirsa, tahukah Anda? Upaya pengembalian benda-benda bersejarah pusatnya Indonesia telah dilakukan oleh tim kurator sejak tahun 1968. Negara-negara yang pernah menjajah Indonesia dahulu menyimpan benda-benda seni dan bersejarah yang berasal dari kepulauan Indonesia. Benda-benda tersebut menjadi bahan pembelajaran bagi para calon birokrat yang akan dikirim ke Hindia Belanda pada masa kolonial. Dan kini, beberapa benda-benda bersejarah itu dipulangkan. Mereka harus melewati beberapa proses. Salah satunya diperlukan sebuah studi untuk menentukan keaslian benda-benda bersejarah itu dengan adanya repatriasi. Sebab, walau bagaimanapun, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa benda-benda tersebut asli dan memang memiliki nilai sejarah. Penyerahan benda-benda bersejarah diharapkan menambah koleksi museum nasional dan membuat masyarakat antusias. Karena pada dasarnya, masyarakat Indonesia sangat menantikan benda-benda yang terbuat dari emas ataupun benda-benda yang berharga seperti berlian atau batuan yang hadir di Etalase Museum. Banyak artefak yang bersejarah telah menyedot perhatian publik karena nilai historisnya yang luar biasa. Setelah membuat benda-benda tersebut kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, pemerintah berencana bernegosiasi dengan negara lain untuk memulangkan benda sejarah milik Indonesia yang lainnya. Memang, tak bisa dipungkiri Indonesia memiliki sejarah panjang tentang kerajaan-kerajaan di Nusantara. Salah satu kerajaan yang tersohor adalah kerajaan Singosari di Malang, Jawa Timur dengan rajanya yang terkenal adalah Ken Aruk. Kerajaan ini merupakan cikal bakal kerajaan Majapahit di mana Majapahit amatlah sangat tenar di seantero Nusantara. Lalu, benda pusaka bersejarah apa saja kah yang berhasil dipulangkan oleh tim kurator? Bersama saya ceritakan selobi Omnivora. Inilah, benda-benda pusaka bersejarah milik Indonesia. 1. Keris Kiai Naga Seluman milik Pangeran Diponogoro Keris milik Pangeran Diponogoro ini sempat hilang ratusan tahun lalu. Kini telah ditemukan di Belanda dan resmi diserahkan ke Museum Nasional Indonesia di Jakarta. Penyerahan keris Kiai Naga Seluman itu dilakukan oleh Duta Besar Indonesia untuk Belanda Igusti Agung Wasaka Puja dan diterima langsung oleh Kepala Museum Nasional Indonesia Sisuanto. Keris Kanjeng Kiai Nago Seluman merupakan keris milik Pangeran Diponogoro selain keris kanjeng Kiai Agang Bondo Yudo. Keris kanjeng Kiai Nago Seluman terbuat dari besi hitam dan memiliki sebelah seluk. Gandiknya terbentuk kepala naga dan terdapat badan naga memanjang mengikuti pilah warangka keris berbentuk ladrang atau berangah. Keris itu selalu dibawa Pangeran Diponogoro ketika berperang melawan Belanda pada tahun 1825 hingga tahun 1830. Keris tersebut dibawa ke Belanda oleh Kolonel Jan Baptiste Clarence yang tak lain adalah komandan pasukan Belanda dalam Perang Jawa setelah perang tersebut berakhir. Keris ini kemudian dihadiahkan kepada Raja Willem I sebagai tanda kemenangan Belanda atas Pangeran Diponogoro. Keris itu sendiri baru saja dikembalikan ke pemerintah Indonesia setelah sebelumnya selama hampir dua abad digenggam pemerintah Belanda. Sebelum dipulangkan, keris Kiai Naga Seluman ini telah puluhan tahun dicari lewat sejumlah penelitian. Pada tahun 1830, Pangeran Diponogoro diburu pasukan gerak cepat Belanda. Diponogoro terus bergerilia dan membuat Belanda kesulitan menemukannya. Karena kesulitan menghadapi Pangeran Diponogoro, lalu komandan lapangan bernama Kolonel Jan Baptiste Clarence pada saat itu memiliki ide untuk mengirimkan surat ke penasihat agama Diponogoro yakni haji pada Rudin. Hal itu pun disampaikan kepada Pangeran Diponogoro yang akhirnya mempercayai keberadaan komandan tersebut untuk melakukan perundingan. Namun sayang, ternyata sebuah malapetaka Diponogoro akhirnya ditangkap Belanda dan perjanjian jika Perang Jawa ternyata tidak berakhir dengan baik, Diponogoro pun dibuang ke Sulawesi. Lalu, keris pusaka Pangeran Diponogoro dibawa oleh Kolonel Clarence ke Belanda dan dihadiahkan kepada Raja Willem I yang berkuasa tahun 1813 hingga 1840. 2. Kitab Negara Kertagama Permintaan pengembalian barang-barang bersejarah ke Indonesia diajukan pertama kali oleh Muhammad Iyamin selaku Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1954. Pengembalian pun dilakukan sejak tahun 1970. Kemudian, di tahun 1970 itu, Ratu Juliana secara simbolis mengembalikan naskah negara Kertagama kepada mantan Presiden Soeharto. Naskah itu baru benar-benar dikembalikan ke Indonesia tahun 1972. Kitab Negara Kertagama adalah salah satu peninggalan kerajaan Majapahit dalam bidang sastra. Kitab Negara Kertagama ditulis oleh Empu Prapanca yang kemudian menjadi sumber sejarah yang begitu dipercaya. Naskah kitab ini selesai ditulis dalam bahasa Kawi pada bulan Aswina tahun Saka 1287 atau September hingga Oktober tahun 1365 Masehi. Dari maknanya, Negara Kertagama artinya negara dengan tradisi spiritual oleh Empu Prapanca. Kitab ini juga disebut sebagai Desa Warnana yang berarti tulisan tentang daerah Majapahit. Empu Prapanca adalah putra seorang Dharma Diaksa Kasogatan atau pemimpin urusan agama Buddha yang diangkat oleh Sri Rajasanegara sebagai pengganti ayahnya. Kitab Negara Kertagama ditulis saat Kerajaan Majapahit masih berdiri di bawah pemerintahan Sri Rajasanegara atau dikenal juga dengan nama Prabu Hayam Wuruk. Isi kitab Negara Kertagama menguraikan kisah keagungan Prabu Hayam Wuruk dan puncak kejayaan Kerajaan Majapahit. Selain itu, kitab ini juga menceritakan banyak hal tentang Kerajaan Majapahit. Mulai dari asal-usul hubungan keluarga raja, para pembesar negara, jalannya pemerintahan, serta kondisi sosial, politik, keagamaan, dan kebudayaan Kerajaan Majapahit. Kitab Negara Kertagama dikembalikan oleh Belanda ketika Presiden Soeharto melakukan kunjungan ke Belanda pada 2 September 1970. Dalam kunjungan tersebut, bersama dengan resepsi kenegaraan di Houston Post, Ratu Juliana menyerahkan Keropak Negara Kertagama. Namun, penyerahan tersebut agaknya hanya simbolis. Pasalnya, Keropak Negara Kertagama baru benar-benar berada di tanah air pada tahun 1972. 3. Arca Peratnya Paramita Pada tahun 1978, Museum Pusat, kini Museum Nasional, dalam rangka ulang tahun yang ke-200 mengadakan pameran berbagai benda koleksinya. Secara khusus, pameran tersebut menampilkan benda-benda bersejarah yang berhasil dikembalikan dalam rangka kerjasama kebudayaan antara pemerintah Indonesia dan Belanda. Salah satu benda primadona dalam pameran ini adalah Arca Peratnya Paramita dari salah satu candi kerajaan Singosari. Menurut katalog pameran peringatan ulang tahun ke-200 Museum Pusat Arca ini dikembalikan oleh Belanda melalui Duta Besar Indonesia untuk Belanda Sotopo Yowono pada tahun 1978. Awalnya, Arca ini diserahkan kepada seorang serjana Belanda bernama Raineward oleh asisten Residen De Monrao untuk disumbangkan kepada salah satu museum di Belanda pada tahun 1819. Arca ini berada di Belanda selama satu setengah abad sejak diangkut ke Leiden pada tahun 1823. Dan akhirnya tim kurator Indonesia berhasil mengembalikan Arca Peratnya Paramita tersebut ke negara Republik Indonesia ketika pemerintah Belanda mulai mengembalikan beberapa benda pusaka milik Indonesia di tahun 1978. untuk diketahui Arca Peratnya Paramita adalah arca terbaik dan tercantik yang pernah dibuat pematung Jawa Timur zaman kuno ditemukan tahun 1819 oleh De Monrao di sekitar Candi Singosari Malang. Disebut Peratnya Paramita karena secara harfiah bermakna kesempurnaan dalam kebijaksanaan. Perlu untuk diketahui sebagian sejarawan mengidentifikasikan arca ini sebagai Candides karena menghubungkan kecantikan sang arca dengan kecantikan Candides istri Agu Tunggul Ametung penguasa Tumapel yang akhirnya direbutkan Arca dalam cerita kitab Pararaton. Ken Arca begitu jatuh cinta dengan Candides selain karena kecantikannya juga lantaran Ken Arca mendapatkan petunjuk dari Gua Garba atau ada yang menyebutnya Betis Candides mengeluarkan sinar. Ken Arca mendapat informasi jika perempuan yang Gua Garbanya mengeluarkan sinar akan melahirkan orang-orang besar atau raja di jamannya. 4. Keris Bugis Keris merupakan benda sejarah yang istimewa karena memiliki nilai historis yang tinggi dan sangat identik dengan perjuangan Pada Kamis 27 Agustus 2020 Sekretariat Presiden menyerahkan benda pusaka berupa keris Bugis ke Museum Nasional Indonesia Jakarta Keris tersebut merupakan warisan budaya yang sebelumnya disimpan di sebuah pusat kebudayaan di Delft, Belanda Perdana Perdana Menteri Belanda Mark Krutel lantas menyerahkan kepada Presiden Jokowi Dodo saat berkunjung ke Indonesia pada 2016 yang telah lalu Kemudian selepas itu dari Sekretariat Presiden beserta jajaran menyerahkan keris yang telah diberikan Perdana Menteri Belanda pada 23 November 2016 saat beliau berkunjung ke Bogor dan menyerahkan kepada Bapak Presiden sebuah keris dari Bugis Selain keris Bugis terdapat ribuan artefak bersejarah lain yang juga telah dikembalikan Belanda ke Indonesia Setelah disimpan di Istana Kepresidenan keris itu kini diserahkan pada pihak Museum Nasional untuk disimpan diteliti maupun disosialisasikan kepada masyarakat Rencananya akan ada sosialisasi keris tersebut kepada masyarakat melalui sebuah seminar secara virtual Keris Bugis sendiri adalah barang yang memiliki nilai kebudayaan dan fisik yang cukup tinggi Secara fisik selongsung keris terbuat dari emas dan terkait sejarah dijelaskan bahwa sedang melakukan penelitian terhadap keris Bugis itu Ada pun hal-hal yang sedang dikaji lebih lanjut adalah keris Bugis tepatnya berasal dari mana dibuat tahun berapa dan sejarah kepemilikannya 5 Berlian Banjar sebuah berlian dari era Kesultanan Banjar dipamerkan di sebuah museum di Amsterdam Belanda berlian 70 karat barang rampasan perang hampir 160 tahun yang lalu diberikan kepada Raja Wilhelm III pada tahun 1862 sebagai hadiah Berlian ini disebut oleh seorang Menteri Belanda pada tahun 1900an sebagai barang celek dan kotor karena tidak pernah berhasil dijual sebab biaya pemrosesan yang sangat mahal pada saat itu namun di sisi lain kerabat Sultan menyebut Belanda simbol kesultanan yang direbut untuk kembali ke Tanah Bancar Wacana pengembalian berlian 70 karat oleh pemerintah Belanda menjadi kabar gembira bagi warga Kalimantan Selatan Museum Nasional Belanda Rich Museum berjanji memulangkan perhiasan yang dulu dirampas dari Kesultanan Bancar Masin Menurut mantan Bupati Bancar berlian maupun benda-benda bersejarah lainnya harus diserahkan kepada keluarga Kesultanan Bancar bukan dikelola oleh pemerintah Indonesia maupun pemerintah daerah Sejak abad ke-17 sejarawan Bancar Masin Ahmad Barji mengatakan Kalimantan Selatan merupakan penghasil lada yang besar juga penghasil emas dan intan sehingga Kesultanan Bancar Masin sangat kaya Namun kini sisa-sisa keberhasilan Kesultanan Bancar Masin sudah tidak terlihat lagi setelah perang berkepanjangan antara Belanda dan rakyat Banjar dan konflik terus meningkat menjadi perang pada tahun 1859 hingga 1906 yang menurut versi Belanda hanya berlangsung sampai tahun 1860 ketika Kesultanan telah dibubarkan Perang Banjar tentu menguras banyak tenaga kemudian juga banyak menimbulkan kelumpuhan di bidang ekonomi karena perang mereka tidak bisa lagi bertani mengembangkan perkebunan dan lain sebagainya belum lagi setelah Belanda berkuasa untuk memenangkan Perang Banjar menarik banyak pajak pajak besar dari masyarakat menyebabkan kesengsaraan di masyarakat Kini Indonesia dan Belanda tengah melakukan penelusuran asal-usul sejumlah benda bersejarah lainnya yang ada di Belanda sebelum memutuskan apakah benda-benda tersebut akan dikembalikan ke Indonesia atau tidak Barang-barang yang jadi prioritas pengembalian adalah yang memiliki nilai sejarah yang penting untuk masyarakat dan identitas Indonesia secara simbolik dapat diartikan adalah mengembalikan pride identity atau kebanggaan identitas negara masa iya barang yang begitu penting malah ada di tempat orang selobby Omnivora channel terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati